Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-15 dan ke-16 Tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman Karena sudah menunda alur cerita Ranking of Kings sebanyak 2 episode Berhubung mimin ada acara yang tidak dapat ditunda Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan antara Pangeran Boci melawan Gigan Yang mana Pangeran Boci dapat dengan mudah mengalahkannya Setelah itu, Gigan akhirnya mengakui kekuatan Pangeran Boci Dan membuatnya tunduk bersumpah setia kepada Pangeran Boci Di sisi lain, pertarungan sengit terjadi antara Oken melawan Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah Namun secara tiba-tiba, sebuah petir langsung menyambat Oken Dan membuatnya terkapar seketika Sementara itu, di tempat lain Kage menyarankan agar mereka mengembalikan para binatang syir yang sebelumnya Dikendalikan Miranjo kembali ke dunia bawah Melalui gerbang menuju dunia bawah yang sudah diberitahukan Mitsuma kepada Kage Mendengar itu lantas membuat Ratu Hailing semakin bingung atas apa yang sudah terjadi Karena dia sama sekali tak mengetahui tentang gerbang itu Mitsuma kemudian memberitahukan Jika Domas sedang pergi ke tempat itu atas perintah Raja Bos Mengetahui itu, Ratu Hailing pun semakin tak mengerti apa sebenarnya rencana Raja Bos Dia lalu menanyakan apakah Pangeran Boci masih trauma kepada Domas Mendengar nama itu, Pangeran Boci pun hanya bisa terdiam Dia kembali mengingat bagaimana Domas menghianatinya Melihat sahabatnya sangat gelisah, Kage lalu memberikannya semangat Kage juga mengatakan jika kini Pangeran Boci sudah menjadi kuat Dan bukan seperti yang dulu lagi Namun yang terpenting Kage dan semua orang yang ada di tempat itu akan selalu ada di sisi Pangeran Boci Mendengar perkataan sahabatnya itu, Pangeran Boci pun kembali bersemangat Mereka lalu bersiap menuju gerbang dunia bawah Sedangkan Ratu Hailing akan tetap tinggal bersama dengan Dorsei Untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka Sementara itu, Dorsei juga sangat terkesima Karena Pangeran Boci kini sudah tumbuh menjadi orang hebat dalam sekejap Ratu Hailing yang mendengar itu lantas membalas Jika hal itu sudah sepantasnya karena Pangeran Boci adalah putranya Sementara itu, Domas dan Hokuru sudah sampai tepat di depan gerbang besar menuju dunia bawah Namun secara tiba-tiba mereka sangat dikejutkan Ketika pasukan Satria dunia bawah bersenjata lengkap muncul dari balik gerbang itu Sang kapten dari pasukan itu lalu menanyakan siapa Domas Domas lantas memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari empat petinggi kerajaan bos Domas juga menanyakan tujuan pasukan Satria dunia bawah datang ke kerajaan bos Sang kapten lalu mengatakan Jika seorang dari kerajaan bos sudah melepaskan tahanan dari dunia bawah Dan mereka akan menangkapnya kembali Namun jika kerajaan bos tak mengembalikan tahanan itu Maka perang adalah jalan satu-satunya Domas yang sama sekali tak mengerti lalu berusaha menenangkan mereka semua Namun para pasukan itu tak sudi untuk berdiskusi dan terus melangkah maju Walau Domas sudah coba menghalang mereka Namun para pasukan itu tak peduli jika Domas mati sekalipun jika menghalangi mereka Domas yang tak ingin dikeroyok lalu naik ke atas tangga Dan kemudian meminta mereka untuk maju menghadapinya Sesaat kemudian tiga dari pasukan itu lalu maju untuk menghadapi Domas Namun secara mengizutkan Domas bisa menahan mereka bertiga Dan membuat para pasukan itu sangat terkejut Karena Domas ternyata orang yang cukup kuat Sementara Hokuro yang serang bersembunyi hendak membantunya Namun Domas tak ingin melibatkan Hokuro Dan berkata jika dia sendiri bisa melawan mereka semua Sesaat kemudian seorang prajurit bertubuh besar bernama Subukade maju untuk melawan Domas Dengan pedang besarnya dia pun langsung menyerang Domas Namun Domas masih bisa membelokkan arah tebasan pedang pria itu Setelah itu Domas langsung memukul Subukade hingga terjatuh Hal itu tentu saja sangat mengejutkan mereka semua Sang kapten pasukan itu lalu bertanya Mengapa Domas menggunakan bagian punggung pedangnya untuk menyerang Subukade Domas selalu menjawab jika dia masih belum mengerti dengan situasi yang terjadi Karena itulah dia tak ingin memusuhi pasukan Satria Dunia Bawah Namun sang kapten pasukan itu berpikir jika Domas hanya berpura-pura Tak mengetahui apa yang sedang terjadi Walau Domas sudah berkata sungguh-sungguh namun tetap saja mereka tidak mempercayainya Sang kapten pasukan itu lalu memerintahkan semua pasukannya untuk maju mengadang Domas Dengan sekuat tenaga Domas pun berusaha menahan serangan mereka semua seorang diri Sementara itu Hokuro sangat bimbang dan merasa tak berguna berada di tempat itu Dia lalu hendak membantu Domas dengan busur panahnya Namun tiba-tiba niaknya langsung terhenti Ketika Domas berhasil memukul dan menjatuhkan semua pasukan yang menyerangnya Hokuro juga sangat tak menyangka jika Domas ternyata orang yang sangat kuat Tak seperti sebelumnya ketika Domas hanya bisa melarikan diri saat di perjalanan bersama pangeran Boji Namun sesaat berselang seseorang misterius tiba-tiba langsung menghadang Hokuro Dan setelah itu Sang Raja Dunia Bawah Raja Desa keluar dari balik gerbang itu Raja Desa ternyata sudah mengetahui kalau Raja Bos sudah dibangkitkan Dengan mengambil alih tubuh putranya Pangeran Daida Yang mana hal itu membuat pasukan kerajaan Bos menjadi kebingungan Dan membuat kerajaan itu berada di ujung tanduk Raja Desa berkata jika dia ingin berdual melawan Raja Bos Mendengar itu lantas sangat mengejutkan Domas Dia selama ini berpikir jika Raja Bos tak ada tandingannya Namun anehnya Raja Desa seperti bisa membaca pikiran Domas Raja Desa kemudian berkata jika Raja Bos bukanlah musuhnya Sesaat kemudian Raja Desa perlahan mengeluarkan senjatanya Dan bersiap untuk menyerang Domas Sementara Domas mulai berpikir bagaimana cara untuk mengalahkan Raja Desa dalam sekali tebasan Perlahan-lahan Raja Desa pun mulai mendekatinya Dan secara tiba-tiba Raja Desa langsung mengayunkan senjata pemukulnya Tepat berhenti di depan wajah Domas Bahkan Domas belum sempat untuk bergerak dan hanya bisa terdiam Setelah itu Raja Desa lalu menendang bagian kemaluan Domas Yang seketika saja membuat Domas mering sangat kesakitan Raja Desa lalu berkata jika Domaslah orang yang sombong Setelah itu dia pun mulai mentertaui Domas di hadapan semua pasukannya Raja Desa bahkan berkata jika Domas bagikan anak rusa yang baru dilahirkan Namun Domas tak mau menyerah Dia berusaha bangkit dan mengangkat pedangnya Domas berpikir jika dia sudah tak punya apa-apa lagi setelah menghianati pangeran Boji Karena itulah setidaknya dia harus berguna bagi kerajaan bos Dengan penuh semangat Domas berkata akan melawan Raja Desa dan pasukannya Walau Raja Desa sudah memperingatkannya namun Domas tak patah semangat Sementara di sisi lain Hukuru hanya bisa memberikan semangat kepada Domas Namun Domas tak bisa berbuat apa-apa lagi Ketika Raja Desa memukul dan membuat pedang milik Domas terlemper jauh Sementara itu pangeran Boji dan Kagi sudah sampai di tangga menuju gerbang dunia bawah Kagi pun sangat tak menyangka jika tangga yang akan mereka turuni ternyata sangat panjang Namun secara tiba-tiba Gigan menggendong mereka berdua dan langsung meloncat ke bawah Di sisi lain Raja Desa memberitahukan kepada Domas Jika sebenarnya dia dan pasukannya tak ingin membunuh siapapun Namun ada satu orang yang menjadi pengecualian Mendengar hal itu lantas membuat Domas sangat kebingungan Akan siapa orang yang dimaksud oleh Raja Desa Namun tiba-tiba Gigan yang membawa Kagi dan pangeran Boji mendarat tepat di tengah-tengah mereka semua Di saat itu juga Domas dan pangeran Boji saling bertatapan satu sama lain Seketika saja Domas mulai menangis dan langsung berlutut Begitu juga dengan Hukuro Yang baru percaya jika pangeran Boji benar-benar masih hidup Kagi juga sangat terkejut melihat situasi yang ada di tempat itu Sementara itu pangeran Boji mulai panik dan sangat gelisah Bahkan Kagi tak pernah melihat pangeran Boji bertingkah seperti itu Kagi kemudian berusaha menenangkan pangeran Boji Dengan berkata kalau dirinya akan selalu bersama dengan pangeran Boji Pangeran Boji lalu berusaha menyadarkan dirinya sendiri Namun rasa dendam sedih dan amarah masih belum bisa hilang dari dalam hatinya Hal itu juga dirasakan oleh Kagi pada pangeran Boji Kagi juga tak ingin pangeran Boji menjadi seperti dirinya yang dulu Yang dipenuhi rasa dendam atas kematian ibunya Setelah itu Kagi lalu mulai memarahi Domas Mendengar itu Domas lalu mengungkap penerasa penyesalannya kepada pangeran Boji Dan berkata jika dia siap mati demi meminta maaf kepada pangeran Boji Setelah itu Domas lalu coba bunuh diri dengan melompat dari atas tangga Namun konyolnya usahanya sama sekali tak berhasil Hal itu juga disaksikan oleh pangeran Boji Sedangkan itu Hokuro berusaha kembali mengingatkan Domas Untuk mengutamakan keselamatan dan melindungi pangeran Boji Di saat mendengar itu Domas pun kembali bangkit untuk melindungi pangeran Boji Sementara Raja Desa langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap Gigan Namun Gigan dapat dengan mudah mengalahkan mereka Ditambah lagi dengan Domas dan Hokuro yang ikut membantunya Sesaat berselang Kage lalu meminta pangeran Boji untuk menghentikan mereka semua Kage juga meminta agar para pasukan sekria dunia bawah untuk berhenti bertarung Namun Raja Desa yang sudah mulai kesel tak tinggal diam Dia kemudian mengeluarkan petirnya dan langsung menyerang Gigan Hal itu lantas membuat Kage sangat marah Namun Raja Desa hanya tertawa Sementara pangeran Boji hendak mengeluarkan pedangnya untuk melawan Raja Desa Namun Domas langsung menghentikannya Domas lalu bertanya siapa orang yang diincar oleh Raja Desa Raja Desa lalu membalas Jika yang dicarinya adalah orang yang sudah melepaskan tahanannya Dan juga dalang dari semua yang sudah terjadi Raja Desa juga akan meminta orang itu menebus semua yang terjadi dengan nyawanya Dan orang itu bernama Miranjo Namun Domas dan Hokuro sama sekali tak pernah mendengar dan mengenal siapa itu Miranjo Sementara pangeran Boji yang mendengar nama itu kembali mengingat masa lalunya Pada waktu itu Ratu Sina yaitu ibu pangeran Boji berusaha melindungi pangeran Boji Sang Ratu juga terus memohon keselamatan pangeran Boji kepada Miranjo Sementara itu pangeran Boji hanya bisa menangis melihat sang ibu yang sudah terluka Namun Miranjo sama sekali tak memperdulikannya Dia lalu memberikan tanda kepada sekelompok pasukan pemanah untuk menyerang kerajaan bos Ratu Sina kemudian meminta pukranya pangeran Boji untuk terus berlindung di bawah tubuhnya Dia juga berpesan agar pangeran Boji tetap hidup Dan sesaat kemudian puluhan anak panah pun langsung mengujam tubuh Ratu Sina Namun tanpa diduga sebuah anak panah juga tiba-tiba menembus tubuh Miranjo Ternyata pasukan pemanah yang diperintahkan Miranjo sudah berhianat kepadanya Di saat-saat terakhirnya iblis merah kemudian mendatangi Miranjo Sementara itu di saat yang bersamaan juga Ratu Sina mengembuskan nafas terakhirnya Dan semua yang terjadi di tempat itu disaksikan oleh pangeran Boji Mengingat semua itu pangeran Boji pun kembali menangis Namun dia berusaha tegar di depan KG sahabatnya Sementara itu Raja Desa kemudian memberitahukan kepada mereka Jika Raja Bos pasti akan menghalanginya untuk membunuh Miranjo Hal itu dikarenakan Raja Bos sangat menyayangi Miranjo Raja Desa juga mengatakan jika dirinya yang dapat menghentikan Raja Bos Walau tubuh Raja Bos sendiri sudah mengecil seperti saat ini Setelah itu Raja Desa selalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap Gigan Namun pangeran Boji langsung menghalanginya Melihat itu Raja Desa selalu memperingatkan mereka jika Gigan adalah seorang penjahat Raja Desa juga menceritakan jika dulunya Gigan adalah seorang pejuang Yang mana pada waktu itu Raja Desa bersama kedua adiknya Sedang melawan ayah mereka untuk merebut kekuasaan kerajaan dunia bawah Dan Gigan adalah salah satu tentara bayaran yang mereka sewa Namun Raja Desa selama sekali tak menduga Jika tentara bayaran yang disewa ayahnya adalah pasukan Ras Gigantes Yang merupakan kaum Gigan sendiri Setelah itu para tentara bayaran Raja Desa lainnya mulai menyiksa seorang anak Ras Gigantes Hal itu mereka lakukan untuk memancing datangnya pasukan Ras Gigantes yang menjadi lawan mereka Yang mana kabarnya Ras Gigantes sendiri sangat menyayangi anak-anak mereka Sementara Gigan yang melihat hal itu menjadi sangat dilema Beberapa saat kemudian pasukan Ras Gigantes yang menjadi lawan mereka mulai berdatangan Tapi Raja Desa dan tentara bayarannya berhasil menjebak dan menghabisi mereka semua Sementara Gigan yang melihat semua itu sudah tak tahan lagi Dia lalu berbalik menyerang dan membunuh tentara bayaran Raja Desa lainnya Namun Oken dapat dengan mudah menghentikannya Peperangan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Raja Desa bersama prajuritnya Sementara itu Gigan yang sudah berhianat lalu dicap sebagai penjahat Untuk menyenangkan para prajurit bayarannya Dengan berat hati Raja Desa lalu membunuh anak Ras Gigantes yang mereka siksa sebelumnya Namun hal itu malah menumbuhkan rasa dendam yang teramat besar di dalam diri Gigan Di saat sudah tersadar Gigan lalu hendak menyerang Raja Desa Sedangkan Raja Desa langsung mengeluarkan petirnya untuk menyerang Gigan Namun tanpa diduga Pangeran Boci dapat dengan mudah menangkal petir Raja Desa Hal itu lantas sangat mengejutkan mereka semua Terlebih lagi dengan Raja Desa Dengan rasa amarahnya Raja Desa lalu kembali mengeluarkan petirnya Namun Pangeran Boci sama sekali tak ingin bertarung Sampai-sampai dia menjatuhkan pedangnya Raja Desa yang melihatnya lantas bertanya apakah pedang itu dari adiknya Pangeran Despa Kage kemudian menjelaskan jika Pangeran Boci adalah murid Pangeran Despa Dia juga menjelaskan jika Pangeran Boci tak ingin melawannya Kage kemudian memohon agar Raja Desa tidak menangkap Gigan Karena Gigan sudah menjadi temannya Mendengar semua itu Raja Desa kemudian menghubungi adiknya Pangeran Despa dengan telepati Raja Desa lalu menceritakan apa yang sudah terjadi Dia juga meminta Pangeran Despa memberitahukan apa yang diajarkannya pada Pangeran Boci Dengan berat hati Pangeran Despa lalu mengatakan Jika Raja Desa bukanlah tendingan bagi Pangeran Boci Bahkan ayahnya sendiri yaitu Raja Bos bukanlah tendingan bagi Pangeran Boci Walaupun Raja Bos sendiri digadang-gadang sebagai orang yang terkuat Namun anehnya Raja Bos sendiri tak ingin menjadi peringkat satu Pangeran Despa juga berusaha memperingatkan sang kakak Raja Desa Untuk menghentikan niatnya merebut kerajaan Bos Namun Raja Desa membalas jika dia tak punya alasan untuk mundur Mendengar itu Pangeran Despa lalu memberikan sebuah saran kepadanya Yang mana mereka hendak menyuruh Pangeran Boci untuk melawan ayahnya Raja Bos Setelah itu mereka lalu akan membunuh Miranjo Dan juga memenggal kepala Iblis Merah yang ada bersamanya Setelah menjelaskan semua itu Pangeran Despa kemudian meminta sang kakak untuk mundur Dan tanpa diduga Raja Desa pun langsung menyetujunya Kendah tidak mekian Raja Desa dan pasukannya akan tetap membawa Gigan bersama mereka Namun kali ini bukan sebagai penjahat Raja Desa malah mengajak Gigan untuk bergabung bersama pasukan Satria Dunia Bawah Hal itu lantas sangat mengejutkan KG dan Pangeran Boci Sesaat Raja Desa kemudian kembali mengingat masa lalunya Setelah mereka berhasil mengalahkan ayah mereka dan merebut kekuasaan kerajaan dunia bawah Namun Pangeran Despa sangat tak setuju Dengan kekejaman yang dilakukan oleh tentara bayaran yang mereka sewa Raja Desa yang mendengar itu lantas membalas Jika mereka memerlukan taktik dari tentara bayaran yang mereka sewa Agar bisa menang melawan pasukan ayah mereka Namun Pangeran Despa malah membalas Jika yang mereka lakukan tak ada bedanya dengan kekejaman yang dilakukan oleh ayah mereka Dan hal itu akan membuatnya membenci sang kakak Raja Desa Mendengar perkataan itu lantas membuat Raja Desa menjadi sangat marah Tak punya pilihan lagi Pangeran Despa lalu pergi meninggalkan mereka Sementara itu Oken sebagai adik paling bungsu berusaha menenangkan sang kakak Raja Desa Oken berkata jika dia dan Pangeran Despa paham akan tanggung jawab besar Raja Desa Dia juga memuji keberanian sang kakak untuk memberontak melawan ayah mereka yang sangat kejam Oken lalu berkata jika dia akan selalu mengikuti sang kakak Raja Desa Di samping itu Oken juga yakin bisa membentuk pasukan Satria yang tegas dan baik hati Dan juga perkasa seperti harapan sang kakak Raja Desa Dan kelak Gigan juga akan menjadi bagian dari pasukan Satria itu Atas hal itulah Raja Desa mengajak Gigan untuk bergabung dengan pasukan Satria dunia bawah Raja Desa juga tak meminta Gigan untuk memaafkannya Tapi Raja Desa lain tetap bertanggung jawab atas segalanya Genda tidak mekian Raja Desa harus tetap membawa Gigan kembali ke dunia bawah Namun Pangeran Boci kembali menghalanginya Melihat itu Raja Desa lalu menyinder Gigan Dan bertanya apakah Gigan akan diam saja dilindungi oleh orang cacat seperti Pangeran Boci Mendengar itu Gigan kembali mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Boci kepadanya Dia lalu meminta Pangeran Boci untuk berhenti Dan berusaha mengatakan sesuatu kepada Pangeran Boci Kage lalu menjelaskan jika Gigan sudah mengabdikan hatinya untuk Pangeran Boci Di samping itu Gigan juga sangat berterima kasih Setelah mengetahui itu Pangeran Boci akhirnya bisa memakluminya Sesaat kemudian secara tiba-tiba para binatang sihir dunia bawah langsung menyerang Raja Desa Namun Raja Desa tak melakukan perlawanan sama sekali Dan tanpa diduga para binatang sihir itu berhenti menyerang Raja Desa Setelah itu Raja Desa lalu memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke dunia bawah Begitu juga dengan Gigan dan para binatang sihir itu Sesaat berselang Domas dan Hokuro segera berlutut meminta maaf kepada Pangeran Boci Namun Pangeran Boci masih merasakan trauma di saat melihat mereka Terlebih lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Domas kepadanya Kage yang melihat itu kemudian berusaha memperingatkan mereka berdua Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai teman baik Pangeran Boci Seketika saja mendengar itu membuat Hokuro sangat terharu Mengingat bagaimana dulunya Pangeran Boci tak memiliki teman seorang pun Kage juga menjelaskan jika dia lah yang sudah menyelamatkan Pangeran Boci berulang kali Mengetahui itu Domas lantas merasa sangat bersalah Dia lalu memohon maaf kepada Pangeran Boci Namun Pangeran Boci belum bisa memaafkannya Pangeran Boci pun hanya bisa menangis dan segera keluar dari tempat itu Melihat sahabatnya itu Kage lalu coba menghiburnya Dengan cara mengajak Pangeran Boci untuk balapan sampai ke atas dan keluar dari tempat itu Hal itu kemudian membuat rasa sedih di hati Pangeran Boci sedikit terobati Sementara itu Domas meminta maaf kepada Hokuro Karena sudah melibatkannya dan membuat Hokuro dianggap sebagai pengkhianat Namun Hokuro sama sekali tak lagi mengeraukan hal itu Dia lalu meminta Domas untuk melanjutkan hidup mereka Agar suatu saat nanti Pangeran Boci memaafkan mereka berdua Setelah itu dengan penuh semangat mereka lalu hendak pergi menghancurkan gerbang menuju dunia bawah Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Despot dan juga Kapten Pasukan Satria Dunia Bawah Yang baru saja selesai mengobati orang-orang yang terluka Namun secara tak terduga Oken tiba-tiba terbangun dan langsung melepaskan dirinya Baiklah teman-teman demikian alur cerita Ranking of Kings episode 15 dan 16 Akhirnya terungkap sudah kekuatan petir Raja Desa Dan juga siapa Oken yang sebenarnya Yang mana Oken sendiri merupakan saudara bungsu Raja Desa dan Pangeran Despot Namun masih menjadi misteri kenapa Oken bisa berubah Di samping itu diperlihatkan juga kemampuan khusus Raja Desa dan Pangeran Despot Yang mana mereka bisa bertelepati satu sama lain Kita juga diperlihatkan bagaimana kematian Ratu Sina yaitu Ibu Pangeran Boci Yang ternyata didalangi oleh Miranjo Namun tanpa memberitahukan apa alasan dibaliknya Di saat itu juga diperlihatkan sedikit alasan Kenapa Miranjo saat ini bisa berada di dalam sebuah cermin Di lain sisi kita juga cukup dikejutkan dengan pernyataan Pangeran Despot Yang mengatakan jika Raja Desa dan Raja Bos bukanlah tandingan bagi Pangeran Boci Seperti yang sudah kita lihat Pangeran Boci dapat dengan mudah menangkal petir Raja Desa Namun masih menjadi pertanyaan sekuat apa Pangeran Boci yang sebenarnya Seperti biasa teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain Boleh saling berbagi di kolom komentar Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati